Intro Di selaselak ramai lalu lintas Jakarta tampak seorang pria lanjut usia mengayu sepedanya perlahan-lahan dari satu tempat ke tempat lain ia mengayu serupiah sebagai penjual bantal kapuk di ibu kota namanya Idin Sopandi atau biasa disapa Aki Idin oleh para pelanggannya usianya tak lagi muda tahun ini kakek yang telah dikaruniai lima anak dan lima cucu ini menginjak usia 72 tahun namun semangatnya berjualan seakan tidak pernah luntur sejak pertama kali membuat dan menjual perabot kamar tidur seperti bantal, kuling dan kasur pada 70-an Aki Idin masih setia dengan profesi yang telah ia tekuni nyaris sepanjang hidupnya Rute berjualan pria kelahiran Garut Jawa Barat ini selalu berbeda setiap hari barang yang Aki jual tergolong tahan lama dan seorang tidak setiap hari membelinya sehingga ia harus memutar otak bagaimana cara untuk mendapatkan uang setiap hari pagi ini Aki berkeliling di permukiman padat penduduk di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mulutnya sesekali mengucapkan nama barang dagangan yang ia ikat erat di jog penumpang harga satu bantal ia patok 50 ribu rupiah tetapi tidak jarang ada pembeli yang memberinya uang lebih Namun ada juga pembeli yang menawar dengan harga yang membuat dahinya berkerut Ya karena berapa satunya? 75, nawar 10 ribu Kalau 10 ribu Mbak Ibu ini uang dari saya beliin kapuk aja kapuk harganya 32 ribu harga kapuk 32 ribu Ibu nawar segitu kalau beli kayaknya 15 ribu kayaknya belum diisi 15 ribu kalau udah jadi 50-an Sering yang nawar begini? Oh banyak, saya dengar banyak yang nawar itu Cuaca panas dirasa Aki Idin lebih baik ketimbang hujan karena air bisa merusak barang dagangannya Selain menjual bantal dan guling kapuk Aki juga menerima pesanan kasur dengan harga sekitar 400 ribu rupiah Setelah nyaris 3 jam berkeliling Aki memutuskan pulang sejenak ke kontrakan yang telah ia tempati 10 tahun terakhir bersama sang anak di kawasan Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur Ia tidak mau memaksa tubuh tuannya mengayuh terlalu lama atau terlalu jauh Aki khawatir kelelahan dan menjadi tidak fokus ketika berhadapan dengan kendaraan lain di jalan raya Beberapa bulan terakhir kakinya tidak jarang terasa nyeri terutama ketika melintasi jalan menanjak Anaknya yang ketiga sekitar satu dekade terakhir Memilih tinggal bersamanya Bertukar cerita dengan sang anak Kini menjadi kegiatan keseharian Dan pelipur lara Aki Idin menghadapi kerasnya ibu kota Kalau bapak kan disana masakit sedikit-sedikit enggak pernah ngeluh atau apa-apa enggak mau pulang gitu Iya sampai ya parah banget baru pulang gitu Yang pernah parah banget waktu itu apa tuh? Ya waktu ginjal gitu Ginjal waktu itu kan disana udah sampai lemes Terus kayak gituan Terus waktu tambun Sampai ya muntah darah itu-itu gitu Ya itu Yang paling parah-parahnya iya Musibah kebakaran pada 2012 Menjadi pemicu utama Dadi Wahyudin Meninggalkan kampung halaman Dan mengikuti jejak sang ayah Menjadi pembuat dan penjual bartal kapuk di Jakarta Iya itu sepeda duit Ditaruhnya dicari-cari itu lupa Kelihatan udah apa namanya Api udah itu takut kebakar dalam lari aja gitu Lari sepeda di pinggir rumah Enggak, enggak keburu, enggak berdagang Itu disana di Sermetri Adi Walau khawatir akan keselamatan sang ayah Mereka tidak punya pilihan lain Sebab pemasukan aki masih dibutuhkan keluarga Terutama untuk membantu kebutuhan cucu-cucunya Di kampung halaman Sayup-sayup suara azan mulai terdengar dari kejauhan Aba dan sang anak bergegas melangkahkan kaki Melaksanakan sholat Jumat Walau hidup dalam kesederhanaan Aki bersyukur di hari tuannya Ia dan keluarganya diberi kesehatan Dian Fernando, Dewi Agung Yul Diarto, Jakarta